Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, supaya bisa memberi seperti yang telah kamu terima. Alkitab berkata dalam Matthew 10 ayat 8, Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bakat yang tak terduga akan berkembang dalam diri mereka yang berada dalam jalan hidup yang umum. Jika pria dan wanita dapat menerima pesan kebenaran yang disampaikan kepada mereka, banyak orang yang mendengar akan menerimanya. Mereka yang berasal dari setiap tingkat kehidupan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, akan menerima kebenaran pada masa ini. Beberapa orang yang dianggap tidak berpendidikan akan dipanggil untuk melayani sang guru, bahkan seperti para nelayan yang rendah hati dan tidak terpelajar dipanggil oleh juru selamat. Orang-orang akan dipanggil dari bajak, seperti Elisa, dan akan digerakkan untuk melakukan pekerjaan yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Mereka akan mulai bekerja dalam kesederhanaan dan ketenangan, membaca dan menjelaskan kitab suci kepada orang lain. Upaya sederhana mereka akan berhasil. Pekerjaan dari rumah ke rumah akan dilakukan oleh pria dan wanita yang akan menyadari bahwa mereka dapat bekerja bagi Tuhan karena dia telah menaruh rohnya ke atas mereka. Ketika mereka maju dengan iman yang rendah hati, Kristus akan memberikan kasih karunia kepada mereka yang akan mereka berikan kepada orang lain. Tuhan akan memberikan kepada mereka kasih yang sama kepada jiwa-jiwa yang akan binasa seperti yang ia berikan kepada murid-muridnya di masa lalu. Di masa depan, manusia yang melaluinya para malaikat dapat bekerja akan menerima kebenaran. Di masa lalu, para utusan surgawi telah bekerja sama dengan agen-agen manusia, memberikan mereka kekuatan bahasa dan kekuatan pengaruh yang telah memberikan argumen persuasif yang telah mencapai benteng jiwa. Kerja keras orang-orang yang tampaknya buta huruf dan tidak terpelajar seringkali memiliki pengaruh yang luar biasa untuk kebaikan. Tak seorang pun yang menangkap sinar ilahi dari malta hari kebenaran akan kekurangan kata-kata yang tepat. Itu bukan pidato, seperti yang dianggap dunia sebagai pidato, tetapi kefasihan surgawi. Mereka akan mengucapkan kata-kata yang akan langsung masuk ke dalam pikiran, membangkitkan keyakinan, dan membuat para pendengarnya bertanya, apakah kebenaran itu? Para pekerja yang demikian dapat kita dorong dengan mengatakan, saya yakin bahwa engkau akan memberikan pengaruh yang baik dalam pekerjaan yang agung dan kudus ini. Jika engkau memperhatikan dirimu sendiri dengan menyadari bahwa engkau adalah subjek-subjek dari anugerah yang menyelamatkan, yang dibawa masuk ke dalam hubungan kekeluargaan yang kudus dengan Allah, melalui Yesus Kristus, dan diutus untuk bekerja demi penyelamatan jiwa-jiwa. Supaya bisa memberi seperti yang telah kamu terima, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.